Intro Ulasan spesifikasi, fitur, eksterior dan interior, harga dan pajak STNK Tahunan Simak ulasan selengkapnya setelah intro yang berikut ini Sebelum kita lanjutkan, alangkah bahagiannya jika Anda mau menyambung tali pertemanan dengan kami Yaitu dengan klik tombol subscribe Klik gambar lonceng Like like, share share, dan komen komen Supaya Anda tidak ketinggalan informasi penting dari channel biayapajak.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan biayapajak.com Kali ini kami akan mencoba untuk mengulas dan memaparkan terkait informasi lengkap Honda Brio terbaru 2023 Honda Brio didatangkan utuh, Sibiu, dari Thailand oleh Honda Prospect Motor 2012 silam Mesinnya 1,3 liter kala itu, dengan pilihan transmisi manual dan otomatis Akan tetapi, dimulai dari tahun 2014 yang silam, Honda memutuskan merakitnya secara lokal, CKD, dan mulai bermain dalam segmen low cost green car, LCGC, melalui senjata adalanya Brio Satya Mesin liter 13, 1,3 liter, diganti liter 12, 1,2 liter, yang sedikit lebih kecil kapasitas dengan fitur juga sedikit lebih lengkap dari versi CBO Di tengah kompetisi berat antar sesama LCGC, Satya mampu menunjukkan berbagai keunggulan Mulai dari mesin terbesar, 1,2 liter, 4 silinder, yang mampu memberikan performa terbaik, impresi berkendara paling menyenangkan dan tak kalah irif dari para pesaingnya bermesin 3 silinder Namun sayang, tidak ada opsi transmisi otomatis untuk Satya saat itu Perubahan penting pun dilakukan Honda untuk seluruh varian Honda Brio, tepatnya di Indonesia International Motor Show, IMS, 2016 Penyegaran bagian wajah diikuti penggantian desain dashboard sama seperti milik Mobilio Paling signifikan, penggunaan CVT sebagai pilihan menggantikan transmisi otomatis konvensional Tidak ada lagi varian Brio bermesin 1, 3 liter, sehingga konsumen harus menerima pilihan 1 mesin 1, 2 liter saja Untuk Brio non LCGC, namanya berubah menjadi Brio RS dengan tampilan lebih sporty Brio RS terdiri 2 varian, tipe transmisi manual dan CVT Brio adalah hatchback 5 seater dengan panjang 3815 mm, lebar 1680 mm, muheil base 2405 mm Perbedaan dengan Brio LCGC atau Satya tidaklah banyak Dari sisi mekanis, bahkan tidak ada beda sama sekali Sama-sama menggendong mesin liter 12 B4 silinder SOHC 1, 2 liter dan transmisi manual maupun CVT Honda hanya membedakan RS dengan memberi setelan suspensi lebih keras agar pengendalian semakin baik Tampilan dibedakan headlong projector, side skirt dan garnish di kaca belakang Pembunaan Pelecring 15, inci dengan ban 185-55 lebih besar dari Satya yang hanya berukuran 175-65R14 Diposisikan sebagai kempek hatchback Mobil imut ini telah sukses masuk 5 besar produk Honda terlaris di Indonesia sekarang Harganya tergolong sepadan dengan segala fitur ditawarkan Pada tahun 2023 ini, harga yang ditawarkan telah naik secara bertahap Untuk mobil Honda Brio dengan penawaran termurah adalah Honda Brio Satya S yang dibanderol 159,1 juta rupiah Kemudian Honda Brio Satya EMT dibanderol dengan harga 173 rupiah 2 juta Lalu varian selanjutnya adalah Honda Brio Satya ACVT yang dibanderol 189,7 juta rupiah Varian selanjutnya adalah Honda Brio RS MT yang dibanderol 223,1 juta rupiah Sedangkan untuk mobil Honda Brio RS CVT dibanderol dengan harga 233,1 juta rupiah Dan untuk mobil Brio varian tertinggi adalah Brio RS MT Urbanita Edition yang dibanderol 233,9 juta rupiah Sedangkan untuk Brio RS CVT Urbanita Edition ditawarkan dengan harga termahal yakni 243,9 juta rupiah Penyegaran tahun lalu, turut mengubah desain dashboard Brio sama seperti Mobilio dan BRV Secara kualitas mengalami peningkatan dari model sebelumnya Tapi plastik kasar dan tipis, tak menutup kesan murahan Warna hitam mendominasi kabin Brio RS Sementara Brio Satya, memadukan hitam di dashboard dan beige di jog Dengan bahan jog yang jujur saja, akan cepat kotor Posisi mengemudi Brio paling mantap bila dibandingkan dengan LCGC lain Meski model headdressnya menyatu, tidak terlalu mengganggu Posisi bahu, punggung hingga paha dapat tersangga dengan baik Kelegaan kabin cukup mengejutkan bila melihat sosoknya yang mungil Ruang kaki dan kepala cukup berlimpah untuk semua penumpang Di sini ada banyak fitur yang akan Anda temukan guna mendukung kenyamanan dan keamanan saat berkendara maupun saat mobil sedang terparkir Hal ini disebabkan karenan Honda Brio terbaru telah mendukung berbagai macam fitur keamanan yang mencakup alarm mobil Anti-taft device, power door locks, central locking dan engine immobilizer Kemudian fitur pendukung kenyamanan kemudahan termasuk AC, cup holder, depan, power window depan, power window belakang, adjustable seat, sun free source, pemanas dan keyless entry Tidak ketinggalan juga dengan adanya fitur hiburan komunikasi termasuk radio AM, FM, soket USB, pemutar CD, audio 2 din, speaker depan, lingkar kemudi dengan tombol multifungsi, pemutar DVD, sambungan bluetooth, speaker belakang dan layar sentuh Fitur selanjutnya adalah fitur keselamatan yang mencakup kantong udara pengemudi Pengingat pemakaian sabuk pengaman, EBD, Electronic Brake Distribution, Anti-Lock Braking System, ABS, Child Safety Locks, Rear Parking Sensors, Air Bug Penumpang Depan, Pengingat Pintu Terbuka, Engine Check Warning, Sensor Parkir, Sabuk Pengaman Belakang, Pelindung Benturan Samping, Speed Sensing Door Locks dan Crash Sensor Untuk menjaga momentum, Honda Prospect Motor, HPM, menawarkan Brio dalam edisi spesial Pada Februari 2021 yang lalu, diluncurkan Brio RS Urbanita Edition guna meningkatkan daya tarik Honda Brio di pasaran Secara garis besar, versi lebih sporty dari varian RS yang sudah sporty Elemennya berupa eksekusi perhiasan ekstra di sekujur tubuh Mulai fasad depan, diberi permainan trim glil hitam dan aksen honicom diramaikan spoiler tambahan bergelir hitam di sisi terbawah Ditempel utuh berlanjut hingga membingkai area apron Perhiasannya terus berlanjut hingga ke belakang Di area samping, ditemui keberadaan side skip hitam menjembatani kedua roda Sementara buritan, ornamen seperti diffuser agresif dengan hiasan rongga plus bezel perak di sisi terluar Edisi istimewa berlanjut ke seleksi warna dan aksen tubuh Jika sebelumnya opsi two-tone hanya tersedia dalam perpaduan Phoenix Orange Kini Carnival Yellow juga ke bagian atap hitam Itu juga merupakan opsi warna pada Urbanita Edition Di samping itu, penegas biwarna ikut berlanjut ke batok spion serta handle pintu Honda Brio generasi baru dimulai pada 2018 lalu Honda mengubah tampilannya secara signifikan dan lebih fungsional Dimensinya diperbesar Menurut klaim mereka, ruang kakinya bertambah 42 mm, ruang lutut bertambah 60 mm Untuk detail dimensinya Honda Brio terbaru memiliki ukuran dimensi panjang 3815 mm Lebar 1680 mm dan tinggi 1485 mm Bagasi Honda Brio kini mampu menampung 259 liter barang atau naik 84 liter dari sebelumnya Pintu belakangnya berubah, tak lagi kaca sepenuhnya, tapi sudah menyatu bodi Selain membuatnya lebih aman dioperasikan, aksesnya juga lebih mudah Kemudian fitur eksterior pada Honda Brio termasuk spoiler belakang Lampu kabut depan, wiper kaca belakang, adjustable headlicks Lampu seen kaca spion luar, defogger kaca belakang, tinted glass Pembuka bagasi, antena terpadu, wiper otomatis Spion lipat elektrik, kaca spion elektrik dan tangki bahan bakar diletakkan di tengah Seluruh varian Brio dibekali mesin sama, liter 12.4 silinder 1.2 liter efek Tenaga 90 PS dan torsi 110 N terbilang sangat cukup untuk pemakaian dalam kota Sekarang sudah dipasangkan dengan transmisi otomatis CVT Yang memberikan kehalusan bergendara dan efisiensi bahan bakar lebih baik Layaknya mesin berkapasitas kecil, terasa kekosongan tenaga di putaran rendah Tenaganya baru terasa mulai dari 2000 RPM hingga menjelang torsi puncak di 4800 RPM Rasio CVT yang berubah-ubah, menjamin putaran mesin sesuai dengan rasio gigi yang tepat Itulah mengapa perpindahan giginya tidak terasa Konsumsi bahan bakar hasil dari pengujian kami mencapai 13,1 km liter untuk rute dalam kota yang lumayan padat Sedangkan pengujian luar kota didapat angka 23,8 km liter Untuk informasi yang terakhir adalah informasi yang tidak kalah penting Yaitu info pajak STNK tahunan dan 5 tahunan Ada sedikit perbedaan untuk nilai pajak dasar wilayah Jakarta dan wilayah luar Jakarta Pasalnya pengenaan tarif dasar pajak wilayah Jakarta dikenakan tarif dasar 2% dan wilayah luar Jakarta Misal, Jawa Timur, dikenakan tarif dasar 1,5% Jadi, untuk pajak STNK tahunan wilayah Jakarta pada Honda Brio Satya S kena pajak sebesar 2.537.000 rupiah Brio Satya EMT 2.684 rupiah 0000 Brio Satya ECVT 2.936.000 rupiah Brio RSMT 3.062.000 rupiah Dan Brio RS CVT 3.314.000 rupiah Kemudian, untuk pajak STNK tahunan wilayah luar Jakarta misal, Jawa Timur Honda Brio Satya S kena pajak sebesar 1.938.500 rupiah Brio Satya EMT 2.048.750 rupiah Brio Satya ECVT 2.237.750 rupiah Brio RSMT 2.332.250 rupiah Dan Brio RS CVT 2.521.250 rupiah Selanjutnya, adalah pajak STNK 5 tahunan atau pajak ganti plat nomor Untuk pajak ganti plat nomor tinggal tambahkan nilai pajak tahunan ditambah dengan 300.000 rupiah Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam pokok bahasan kali ini Kami mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh